Oke kita lanjut lagi materinya, untuk yang routing silakan dicoba yang labnya hampir lebih nempel di kepala, ini catatan saya dulu untuk routing statis kemudian routing OSPF, yang aplikasi malah nggak dicontohin yang dulu Oke Pak izin bertanya pak, iya silakan yang tadi kan sempat dibahas mengenai router netboard ya pak Iya, itu wiringnya tetap dilakukannya pak, antara satu router dengan yang lainnya gitu maksudnya untuk menghubungkan router tersebut gitu Untuk kabelnya tetap yang, untuk yang adjacent sama neighbor itu algoritma OSPFnya yang menentukan Berarti tetap, maksudnya wiringnya tetap dilakukan, cuman jalur pathnya itu nanti dari kondisi itu ya Ada apa sih namanya, statusnya, jadi untuk settingnya ya sama OSPF, sama semuanya Terus yang menentukan mana dia statusnya adjacent atau neighbor itu OSPFnya sendiri Yang disini dijelaskan ini proses di protokolnya nih Oke oke oke, terima kasih pak Oke Terima kasih pak Jadi untuk settingnya sih semuanya sama nih, jadi OSPF1, kemudian bisa di set router ID Area 0, kemudian daftarkan jaringan yang terhubung dengan routernya Kemudian bisa di set silent interface, kemudian untuk ngeceknya display in disk Nah semua router konfigurasinya sama nih, OSPF1, area 0, kemudian jaringan yang terhubung dengan dirinya Kemudian yang tadi pemilihan DR, BDR, kemudian neighbor, kemudian adjacent itu internal di OSPFnya Di sini kita cuma bisa setting router ID nih untuk setting manual DR, BDR Jadi router ID-nya di set yang paling besar kalau mau jadi DR Oke lanjut ke aplikasi Jadi di router kita bisa mengaktifkan service-service aplikasi server Misalnya DHCP, kemudian FTP, kemudian terakhir ada telnet untuk yang virtual terminal Oke kita bahas yang DHCP Jadi ini di sini yang lebih banyak dibahas teori, jadi teori internal protokolnya Kemudian nanti setelah itu baru commentnya, comment untuk mengaktifkan DHCP di routernya Jadi kita bahas teori protokolnya dulu Jadi fungsi dari DHCP adalah untuk memberikan alamat IP secara dinamis ke tiap host Jadi di jaringan yang besar hostnya banyak, itu nggak mungkin kita set satu-satu statis Kita pakai service DHCP Jadi hostnya nanti request, kemudian dari servernya akan membalas dengan alamat IP yang masih bisa dipakai Oke untuk alokasinya untuk DHCP itu defaultnya dinamis Jadi alamatnya kita set range kayak pool gitu Range alamat yang bisa dipakai Misalnya di sini dari 10 sampai 252 Itu bisa dipakai oleh client Kemudian ada yang auto, berarti di-bind Jadi salah satu komputer itu di-bind dengan alamat tertentu Jadi kalau komputer itu connect ke jaringan, maka langsung diberikan alamat IP misalnya 8 Nanti bandingnya pakai MAC address Karena kan komputer yang statisnya kan MAC addressnya Nah MAC addressnya nggak akan terubah, kecuali ganti kartu jaringan Kemudian bisa manual Nah manual ini berarti dari nggak pakai DHCP Untuk manual nanti di DHCP di setting exclude Jadi ada range alamat yang dikecualikan dari range DHCP yang dinamis Yang manual ini biasanya untuk server Jadi server kan alamat IPnya nggak boleh berubah nih Kalau berubah-ubah kan gimana ngubungin servernya Ini manual Jadi yang DHCP bisa di set ini auto nih Atau yang dinamis Kalau itu berarti tiap komputernya udah di-bind Ditentukan alamat IPnya Kemudian yang paling banyak adalah yang dinamis Jadi tiap komputernya itu alamatnya bisa berubah-ubah Tergantung yang sedang tidak dipakai yang mana Kemudian paket DHCPnya Jenis-jenisnya Eh DHCP kan udah layer Aplikasi ya Ini berarti pesan ya Pesan DHCP ini macam-macamnya Ada discover ini dari klien pertama kali Kalau belum dapat alamat IP Dia kirim DHCP discover broadcast Untuk mencari server DHCP yang ada Kemudian Kalau ada server DHCP maka servernya akan membalas DHCP over Akan menawarkan alamat IP yang masih bisa dipakai Yang bisa dipakai oleh klien tersebut Kemudian kalau kliennya setuju Kirim DHCP request Langsung ke servernya Requestnya bisa minta yang ditawarkan tadi Bisa juga untuk konfirmasi Bisa juga untuk memperpanjang waktu sewa Waktu sewa alamat IPnya Jadi yang di over itu ada batas waktunya Sampai berapa lama dia bisa pakai Nah istilahnya list Kemudian request dari klien Kemudian server akan membalas bisa ACK Kalau disetujui di konfirmasi Bisa NAK Negatif ACK Jadi kalau alamatnya misalnya sudah habis dari poolnya Kemudian dari klien dia bisa kirim DHCP release Kalau dia sudah tidak memakai alamat IPnya Jadi supaya bisa dipakai oleh komputer yang lain Jadi yang dari server Ini yang klien nih Discover request dari klien Release juga dari klien Selainnya dari server Kemudian address pool di server DHCP Bisa di set per interface Ini pool interface Bisa di set global Kalau pool interface berarti yang cuma interface G0.0 ini aja Poolnya segini Poolnya yang ini Terus selain itu berarti dia pakai pool yang global Nah ini prosesnya untuk protokol DHCP Berarti dari klien discover dulu Broadcast ke semua host di jaringan Kemudian DHCP server akan membalas dengan penawaran DHCP offer Ini unicase Langsung ke yang minta tadi Kemudian hostnya akan request Alamat IP yang ditawarkan oleh server Yang masih broadcast Kemudian kalau disetujui servernya kirim DHCP ACK Jadi klien bisa memakai alamat IP yang ditawarkan tadi Oke terus Untuk perpanjangan Perpanjangan waktu sewa Perpanjangan list Nah untuk yang di offer Ini waktu listnya Waktu sewanya itu defaultnya adalah sehari Listnya sehari Biasanya satuannya detik sih Jadi 86 400 detik Tapi ini bisa disetting di servernya Mau berapa lama Atau sama dengan Satu hari Jadi dalam satu hari Hostnya ini Host A Bisa memakai alamat IP tersebut Kalau sudah lewat sehari Berarti harus dirilis Oke kemudian kita bahas yang perpanjangan listnya Jadi kalau Dari awal dia request Dikasih ACK oleh server Jadi sudah dapat alamat IP secara dinamis Kemudian waktunya berlalu sampai 50% dari Periode listnya Berarti ini setengah hari Sudah 12 jam Maka dari klien akan meminta perpanjangan Jadi di ACP request perpanjangan Kalau disetujui maka ACK Berarti dia bisa pakai alamat IP yang lama Yang sudah diberikan oleh server Yang lama Jadi untuk renewal itu Periode nya adalah 50% dari waktu yang tersisa Jadi Sudah setengah hari Kliennya akan minta perpanjangan Kemudian Kalau belum dijawab juga oleh server Terus Sudah Mau habis nih Waktunya Apas 12.5% Atau 1.8 Waktunya Perlapan berarti Kalau listnya sehari Berapa tuh 3 jam ya 3 jam sebelum listnya berakhir Dia akan kirim DHCP request Bedanya adalah Requestnya itu broadcast Ini bedanya nih Kenapa? Karena kliennya mengira Kan gak dibalas-balas sama server Mengira kalau servernya sudah ganti Sudah ganti dengan server yang lain Alamat IP nya Maka ngirimnya broadcast Yang tadi kan Unicast nih Unicast Ini juga pertama Unicast dulu Sudah setengah waktu Unicast Minta perpanjangan Gak ada yang balas Maka Rebinding nya Dia broadcast Karena perkiraannya Servernya pindah halamat IP Atau mungkin malah servernya mati Jadi dia nyari server DHCP yang lain Terus Setelah itu bisa dibalas ACK Atau malah Gak ada yang balas NAK Oke jadi rebinding terjadi Kalau Dia minta renewal Gak ada yang balas Rebinding Jadi mulai dari Awal lagi Broadcast Kemudian Kemudian Kalau kliennya Dengan sukarela Ngirim DHCP Release Maka alamat IP nya Dikembalikan ke server Bisa dipakai oleh Klien yang lain Atau Kasus yang lain Kalau sampai List nya habis nih Sampai 0% Gak ada yang balas Maka otomatis Yang kliennya akan kirim DHCP Release Oke itu teorinya Terus masuk ke Konfigurasinya Jadi untuk DHCP Itu defaultnya Disable Berarti harus di Enable dulu DHCP Enable Kemudian bisa Diset Apakah Untuk Pool nya Pool per interface Atau Per global Yang ini Pool nya Per interface Masuk ke Interface Gigabit 0 Jadi Diselect Pool nya Pool yang Interface Terus Setting DNS Kemudian Bisa Disetting Yang lain Yang penting Itu malah Gateway Jadi untuk Setting Gateway Nanti DHCP Server Apa ya Saya lupa Gateway List Gateway List Nanti alamat Gateway nya Nah ini berupa list Berarti kalau mau Lebih dari satu Bisa ditambahkan Di belakangnya Kemudian Exclude Address Ini untuk alamat Server nya Yang dikecualikan Dari Range Alamat IP Dynamis Kemudian Ini yang List day Ini untuk Mengatur Waktu Leasing nya Diset Tiga hari Ini tadi Untuk Ngatur DNS Client nya Oke Kemudian Diset Dicek Pool yang Interface Tadi Pool Interface Gigabit Yang ini List nya Tiga hari Kemudian DNS server nya Ini Tadi sudah Diset DNS list Kemudian Gateway nya Nah Gateway nya Tidak diset Tapi sudah ada Oke Kita lanjutkan Harusnya Diset Gateway nya Kemudian Dan ini Mas Oke Terus Nah ini Yang gateway List Untuk set Gateway nya Yang tadi DHCP Server Gateway List Kalau Kalau yang ini Konfigurasi Global Berarti Tidak Pakai DHCP server Langsung aja nih DHCP enable Kemudian Bikin Pool baru Dikasih nama Ini namanya Pool 2 Kemudian Masuk ke View Untuk Pool 2 Diset Jaringannya Kemudian Diset Gateway nya Kemudian Kemudian Ini list D nya Satu hari Sudah Selesai Kemudian Tiap Interface Bisa tadi Select Interface Atau Dia pakai Yang global Kalau DHCP Select Global Berarti Dia pakai Pool Yang global Ini yang Untuk Ngeceknya Display IP Pool Ini yang Pool yang Global Kalau yang Pool yang Perinterface IP Pool Interface Nama Interface Oke Summary Alamat IP Mana yang Harus Di Exclude Yang mana Dari Address Pool Jadi Yang Di Exclude Berarti Alamat IP Statis Yang Untuk Server Harus Di Exclude Kemudian Default Leasing Period Sehari One Day Ya Sehari Oke Kita lanjut Ke FTP Di FTP Untuk Bisa Untuk Konfigurasi Download Konfigurasi Atau Untuk Download Firmware Image Image File Kemudian Bisa Juga Untuk Menyimpan Log File Jadi Dari Routernya Log Filenya Kirim Ke Klien Eh Salah Harusnya Dari Klien Dulu Dari Klien Yang Mulai Koneksi Jadi Dari Klien Dia Tarik Log File Dari Server Jadi Yang Memulai Koneksi Kliennya Jadi Router Bisa Ngambil Image Dari Server FTP Bisa Nge-upload Image Ke Server FTP Kemudian File Konfigurasi Juga Sama Jadi Untuk Backup Dan Untuk Mengambil File Kemudian Kemudian Untuk Prosesnya Ada Dua Port Yang Dia Pakai Dua Koneksi Koneksi Untuk Perintah Atau Control Ini Pakai Port 21 Kemudian Koneksi Untuk Data Port 20 Ini Port Active Jadi Kalau Port Pasif Nanti Port Random Ini Contohnya Port Dia Pakai Port Active Jadi Dua Port Yang Dia Pakai Port Untuk Control Port 21 Kemudian Untuk Mengirim Datanya Port 20 Jadi Dari Klien User Ke User Interface Perintah FTP Kemudian User Protokol Interpreter Ini Menerjemahkan Ke Protokol FTP Misalnya Dari Login Itu Menjadi User Apa Passport Apa Ini Ikutin Protokol FTP Terus Ke Servernya Kemudian Untuk Transfer Data Dari Server Dari File System Server Itu Lewat Port 20 Koneksi Datanya Kalau Kalian Tahu Protokol FTP Nanti Ada Dua Port Bisa Pake Perintah Port Nanti Port Pake Port 20 Bisa Pake Perintah Passive Nanti Port Nih Random Ini Kalau Tahu Perintah Di Protokol FTP Yang Contoh Disini Dia Pake Port Active Jadi Nomor Selalu 20 Kemudian Mode Transmisi Bisa Asci Bisa Binary Kalau Asci Untuk Text Nanti Dikonversi Yang Akhir Barisnya Sesuai Dengan Sistemnya Kemudian Kalau Mode Binary Langsung Jadi Kirim Tanpa Diubah Nah Ini Masuk Ke Perintah Di Routernya Untuk Mengaktifkan Service FTP Di FTP Server Enable Perintahnya Kemudian Ini Untuk Set Directory FTP Default Untuk Routenya Set Default FTP Directory Jadi Defaultnya FTP Nggak Aktif Maka Harus Di Enable Kalau Mau Dipakai Kemudian Untuk Setting User Dan Password Bisa Pakai AAA AAA Ini Autentikasi Otorisasi Dan Accounting Masuk Ke Sini Kemudian Bikin Local User Ini Local User Nama Usernya Huawei Misalnya Kemudian Diberikan Password 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 Di Hash Jadi Cipher Ini Password Terus User Itu Bisa Mengakses Service FTP Service Type Kemudian Diset Route Directory FTP Kemudian Ini Limit Access Berarti Limitnya 200 Koneksi Ke Server Dengan Username Huawei Kemudian Timeout Idle Kalau Nggak Ada Aktivitas Selama Ini Menit Detik Berarti Ini 0 Menit 0 Detik Berarti Ini Nggak ada Idle Dia Aktif Terus Tapi Bisa Diset Misalnya Diset 5 Menit Berarti 5 0 Kemudian Privilege Level Ini Yang Kemarin Level 3 Itu Bisa Ngapain Dari 0 Sampai 15 Ini Untuk Membuat User Pakai Program FTP Program Client Terus Season Password Nanti Untuk Download Perintahnya Get Tadi Yang Get Ini Yang Di Aplikasi Kalau Di Protokol FTP Nanti Di Konversi Translasikan Jadi Retrieve Nanti Tadi Fungsinya Yang Di Sini User Interface Misalnya Get Jadi Fungsinya Yang Di Sini User Interface Misalnya Get Nanti Di Interpreter Diterjemahkan Jadi Retrieve Sesuai Dengan Protokol FTP Oke Summary Port mana Yang Dipakai Port 20 Untuk Data Perintah Port 21 Untuk Perintah Nah Ini FTP Ini Lumayan Lebih rumit Karena Dia Pakai 2 Port Kalau HTTP Kan Pakai 1 Port 80 Ini Pakai 2 Port Kemudian Usernya Tidak Tidak Bisa Ngeakses Directory Directory Local User Ini Nama Usernya Nih Harus Set FTP Directory Mau Root Dimana Oke Itu Jadi FTP Pakai Port 20 Untuk Data 21 Untuk Perintah Kemudian Kalau Belum Bisa Akses Directory Di Set Bisa Set Default FTP Directory Ini Untuk Global Bisa Per Usernya Oke Itu Yang FTP Terus Lanjut Ke Telnet Telnet Untuk Login Secara Remote Ke Rooternya Oke Telnet Ini Jarang Dipakai Sekarang Karena Nggak Ada Security Sekarang Kebanyakan Pakainya SSH Secure Shell Kalau Yang Dulu Pakai Telnet Untuk Akses Shell Secara Remote Oke Untuk Telnet Bisa Lokal Atau Bisa Lewat Internet Remote Lokal Itu Lokal Satu Jaringan Remote Jaringan Yang Berbeda Ada Klien Ada Server Terus Telnet Adalah Emulasi Terminal Jadi Nanti Untuk Akses Shell Di Komputer Atau Router Di Remote Ini Modelnya Jadi Dari Klien Buka Terminal Kemudian Terminal Driver Ini Ke Telnet Klien Yang Pake Aplikasi Telnet Kemudian Lewat TCP IP Nah Ini Port Saya Lupa Ini Port Berapa Untuk Telnet Port 23 Lalu Telnet Port 23 SSL Port 22 Terus Ke Telnet Server Nanti Di Servernya Dibuatkan Terminal Jadi Pseudo Terminal Pseudo Terminal Bisa Pseudo Terminal Kayak Gini Pty Atau Vty Virtual Terminal Nah Y Nya Itu Dari Teletype Pseudo Teletype Teletype Silahkan Di Searching Sendiri Dulu Untuk Input Output Pake Teletype Kayak Mesin Ketik Jadi Output Nya Kan Dulu Nggak Ada Layar Output Nya Di Studio Terminal Itu Masuk Ke Login Shell Jadi Bisa Akses Shell Di Remote Server Autentikasinya Bisa Tanpa Autentikasi Bisa Pake User Password Tadi Autentikasi Autorisasi Dan Accounting AAA Kemudian Bisa Dengan Password Per Nomor Terminal Jadi Terminalnya Diberikan Password Tersendiri Jadi Ini Nggak Terikat Dengan User Terikat Dengan Terminalnya Ini Langsung Konfigurasinya Ini Yang Pertama Ini Memberikan Alamat IP Biar Connect Ke Jaringan Kemudian Kita Set Yang Virtual Terminal Terminal 0-4 User Interface VTG 0-4 Nah Ini Kita Tentukan Password Untuk Terminal Nomor 0-4 Di Mode Autentikasinya Pake Password Kemudian Di Set Password Nggak Bisa Luris Set Authentication Password Cipher Langsung Password Jadi Password Ini Berlaku Untuk Sama Untuk Terminal Nomor Virtual Terminal Nomor 0-4 Oke Terus Login Dengan Telnet Ke Servernya Yang Ini Routernya Kemudian Autentikasi Password Sama Kemudian Untuk Nomor Terminal Otomatis Akan Diberikan Terminal Yang Masih Kosong Jadi Max 5 Karena Kita Setting Nya Tadi 0-4 Nomor Vty Ada 5 Terminal Yang Bisa Dipake Berbarengan Terus Sekarang Yang Dipake Sekarang Yang Pake Terminalnya Baru 1 Jadi Disini Nggak Ketauuan Vty Berapa Berarti Dia Masuknya Vty 0 Harusnya Vty 0 Terus Kalau Ada User Lagi Yang Login Masih Bisa Sampai Batasnya Adalah 5 User Cuma Ada 5 Terminal Nanti User Kanan Nggak Bisa Login Oke Udah Oke Telnetnya Udah Di Enable Terus Usernya Nggak Bisa Nggak Bisa Telnet Ke Servernya Berarti Bisa Jadi Tadi Usernya Udah Full Yang Maka Koneksinya Udah 5 Berarti Dia Tertolak Nggak Bisa Login Ke Servernya Atau Alasan Yang Lain Bisa Dicek Koneksinya Kemudian Bisa Dicek Service Telnetnya Sudah Di Enable Atau Belum Tapi Kan Ini Udah Di Enable Oke Itu Alasannya Jadi Dicek Koneksinya Recible Atau Nggak Kemudian Dicek Password Nya Udah Bener Atau Belum Kemudian Dicek Jumlah Usernya Nah Ini Jumlah Usernya Sudah 5 Yang Ngeakses Secara Bersamaan Maka Dia Nggak Bisa Login Yang User Ke 6 Oke Itu Aja Untuk Yang Entry Level Sampai Aplikasi Kemudian Yang Labnya Dicoba Sendiri Ya Ini Tinggal Ngikutin Perintahnya Terus Untuk Besok Saya Nggak Tau Bisa Masuk Atau Nggak Untuk Sorenya Nanti Saya Share Soal Dan Jawabannya Untuk Didiskusikan Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Kita Masih Satu Lagi Yang Intermediate Belum Silahkan Kalau ada Pertanyaan VLAN Do HDLC Triple A Happy Versi 6 Yang Pelatihan Saya Dulu Juga Nggak Dijelasin Jadi Lompat Lompat Juga Ini Nggak Dijelasin Akses Kontrol Kemudian Triple E Enggak CNMP Enggak Langsung Ke IP Versi 6 Oke Kalau Nggak ada Sampai Sini Saja Untuk Besok Latihan Soal Jadi Nanti Di grup Saya kirim Daftar Soalnya Oke Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Sama Sama